yo what's up before you start this video please give me subscribe like and comment because you do that support me as well thank you bye can you hear can you hear their voices the people are crying out for help people yang mana coba dinanjong dong coba kalian pikir dinanjong dong kato tanjong dimana dinanjong dong gila apa people are crying mereka orang pedalaman cuu jangan diganggu savages let them see the light to the light we will open your eyes to the power of heaven go paham sumpah nggak paham cuu lu masuk rumah orang ya I am come for your hand nggak paham how about a lumpful of our poisonous swamp pakar lho some battles you win and some battles you lose that's what one more disbeliever converted it's about time I face a worthy opponent that's what one more disbeliever converted tabo iya Allah ini gak ada swamp masternya apa siapa gitu jadi kalau kita lewat witness the power from on high ini apa lagi iya i pity you poor creatures for having to live under such miserable conditions come forth and allow me to alleviate your pain and suffering oh is huh the poison wha what's happening lukun it doesn't hurt it doesn't hurt long long live the yellow turbans they've overcome the poison is this a miracle miracle ya miracle lah ya apakah telu aja deh bener aku jadi inget aku tuh pas main ini ya kan aku punya temen namanya Aji tuh gak tau dimana sekarang anaknya tuh kita main di rental namanya-namanya rentalnya butuh game nih inget ya kan kalau main sama dia nih terus ketemu jang 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 ini kan banyak bacot ya si Aji tuh selalu ngomong gini pekat lu aja deh gue ngikut hehehe tinha ha Pembangunan tersebut tidak berhubung. Mereka menghubungi pedagang kita? Reposterous! Oh ya? Kita bisa melakukan lebih baik dari itu! Huh? Seperti Voodoo ini? Ini bukan Voodoo, ini magik. Ini bukan Voodoo, ini magik. B tweeting gak yang lupa. mail yang tercet. Kedotoh! Kedotoh! Apa? Apa? Maka? Kedotoh! 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 Bagaimana dia akan menangkan kekuatan? Bagaimana dia tidak menangkan kekuatan sendiri? Aku sudah datang untuk kepalamu mau gimana lah itu dong tapi demiknya, maksudnya musuhnya oke juga gitu loh masuk akal nggak paham gitu loh kalau bikin begini itu nggak bisa kontak senjatanya dia banyak banget cu satu match bisa lewat part sejata keren banget keren beth, sini 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 nggak kena lagi ini lagi udah kudaku mana cok itu dia waduh 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 huh tuh waduh waduh ada waduh oke kalo lu Tuh.. Tuh.. Tebel juga loh badannya lumayan loh Udah kabur kabur, sudah pulang pulang Aku maafkan kalian Item dapetnya dong Monyet item dapetnya dong Dapet dapetnya gak selesai sih? Allahu Akbar Kita kesini aja dulu ya geng Kita kepung Wuih Mantap Mantap ya Mantap ya Mantap ya Waduh ada kotak lagi emang Emang luar biasa emang Apa tau kita tembak tembak Itu akan ada ya Ternyata gak bisa ya Ternyata gak bisa ya geng Ternyata gak bisa geng Ternyata gak bisa geng Aduh.. Ini gimana geng caranya geng menjatuhkan dia geng Ini gimana geng Si king mulu tuh gimana jatuh geng Aduh.. Matapak Matapak Ternyata gak apa semuanya Itu satu lagi Disbeli banteng g platform Aduh.. Ternyata gak apa Terenyata bagi bahasa gad como ya udah udah long live long live udah udah nyilu turban nyilu turban kaptennya tuh udah ini dia sudah pindah agama semua disini ya udah tidak menyembah roh luhur lagi mereka oh ga ga semua ya Pes B the heaven, pala lo, Pes B the heaven Gak paham, gapapa Tapi mungkin ada senjata banyak sih disini Kalau main berdua gitu enak Gak rebutan kotak senjata Strategiku berhasil ya kan Apasih namanya, kalau orang menyiarkan agama atau apasih namanya Bakwah ya, dakwah, dakwah aku berhasil disini ya kan Cocok kalau dihidupkan emang Eh, eh gak kena 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 Gak kena Gak kena Haaa Waaa Aduh Panah ku tinggal berapa tuh lihat tuh Mah maaf segini Harus berkumpul menjadi satu Itulah Indonesia Isetanahiku Bisa begitu kan Jangan bilang naik gajah Naik gajah gitu Aduh Kampungan turban yang berwarna akan terlihat oleh semua Bahkan orang-orang yang berdiri di belakang Aduh 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 Biar Aduh 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 makannya diet ya kan gak bakal kalah lah kalau diet lu king of the jungle wih di sakti sangat di inikannya yang aku juga gak paham sih gak 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 kenapa di kerajaan order atau gak karakter order gini nyebelin sih oke medium ya terus sini aja ya medium gak apalagi heavy ini stick tough oh boleh lah kalau inilah kayak nambah koleksi ya kan kawan 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 yang panas sekarang Sekarang, waktu kita sudah datang! Wih dihhhhh, keren banget! Mari kita pergi! Setelah kita membawa selesai kekos, land ini akan menjadi kita! Masuk yang susah digunakan! Kontrolnya agak susah! Ini kan damat nih ya kan? Aku gedein aja ya kan? Intinya, kalian bantu 3 step! Pertama adalah jatuhin batu! Tolongin Zheng Manchen di sini! Terus kalian turun ke altar yang satu ini! Bantuin Zhang Bao, abis itu bantuin Zhang Liang! Udah, sebenarnya sesimple itu! Intinya, bagaimana caranya batu ini jalan, Si Sun Jian ini ngelawan balik Hei Jin! Dan si Cao Cao yang di sini bakal ngelawan balik Hei Jin gitu! Tapi kalian harus nonton ini very very carefully gitu! Karena kalau kalian salah satu step, biasanya salah semua! Jadi pertama kesini satu, dua, baru kesini ke tengah! And then, finish! Ya kan? Kalau kalian lihat unit infonya, disini kan ada Zhang Bao dan Zhang Liang! Nah, kita buat si Cao Cao sama ini berbalik melawan Hei Jin! Intinya seperti itu! Gimana caranya? Ya, kalian ikutin instruksi yang ada di game! Baiklah! Baiklah! Jadi, kalian semua harus melakukan apa yang saya katakan ya! Specifically, serius nih! Kalian harus persiskan, satu! Yang penting adalah teman kalian nggak boleh ada yang mati! Itu pasti! Jangan sampai ada yang mati ya! Kedua! Maksudnya juga! Maksudnya juga! Ehhh, bentar! Maksudnya juga! Ehh, kalian.. Cepetlah, karena ini agak-agak susah, jadi kayak, ya, peka lah sama keadaan, kalau temennya diserang ya tolongin gitu. Pokoknya, you see what I, you watch what I doing, right? Watch it till you make it, ya kan? Karena ini termasuk yang susah ya, ini bagian yang paling susah, karena, temen kita tuh jangan sampai mati, kalau udah temennya mati, udah gak bisa, kalau checkpoint sih diambil, gak ada masalah, yang penting jangan sampai orang kita yang mati. Aduh, frame drop. Biasa, geng, frame drop. Jadi, jangan sampai ada yang mati, ini apaan sih frame drop, frame drop? glam drop terus, ini harus klik-klik. Dang! Udah pagi, cuok, ikhihi. Suun Jon, lead your army to the altar now, Suun Jon! You are now a servant of the yellow turtle. kalau perlu ditolongin tolongin ya kan ini artan land string ya ya sini 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 kalau too far gak bisa dia harus deket-deket sama sekali sunjian hehehe, pathetic mortals, come and be crushed ini kenapa sih ngelag-ngelag gak jelas ini kalau gak jelas dia nah saat ada scutcheon seperti ini fools, gak bisa lihat bahwa ada sebab di belakangnya ? come, ada sebab yang lebih besar dari itu yang ada di dalam cara kekuatan ini yang morgens nah, langsung bantuin sih yang tengah nih bantuin ini udah ini nah ini kan make sure nih tuh ada temen kita disini ada unitnya nih nah kalian cek dulu unitnya kita ntar nah nih maksinya dua ini nggak mati ya ini nggak mungkin mati pokoknya jenditnya itu jangan sampai mati intinya gitu sih kalau bisa kesini dulu cek kira-kira kau kau you are now a servant anda Lidyan biasanya Lidyan ini kan agak-agak extremely painful yang film ke indes ya digebuk dia kan kita tunggu kau kau aja ya kan kalau nggak kita bisa ngantin karena Lidyan tebel tuh lumayan kan tuh kita bantuin ya kita bantukan karena kalau bisa kena push jangan sampai epic tidak apa-apa kalau tentara musuh berkurang satu nggak apa-apa yang penting temen saudara-saudara kita jangan sampai mati ini di tengok I'm too far from the altar to pass the incantation kalian cek Ozan mancengnya masih hidup ya tuh nggak apa pakai ngecek aja takutnya kalau kita nggak ngecek must hold out ya nggak ada malah nanti bisa ekspektasi ya soalnya kalau nggak di cek kadang-kadang mati dia cek cepet cepet banget matinya cepet banget matinya ini cowok-cowoknya nggak kesini ah sip dapet fix dapet senjatanya karena ada yang mati kalau musuhnya mati duluan nggak apa-apa selama mereka jadi musuh use your play to avenge the many that have fallen in the name of the land kemudian nah kan awaken hmm hh 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 cuman akan ribet ketika salah satu dari bodyguardnya atau nggak lightlandnya itu mati atau subjendralnya mati itu hal yang tidak diinginkan sebenarnya kan subjendral mati itu tidak sangat-sangat tidak diinginkan kalau memang membahayakan silahkan dibunuh kayak aku tadi si lidian itu kan terlalu membahayakan kan dorah terlalu tebal dimaknya sakit begitu dia tak bunuh nggak gini kalau udah satu mati moralnya cepatnya turun itulah challenge nya ya ketika kita bunuh YG ketika kita bunuh YG ketika kita balik lagi dan kemudian kembali kembali lagi ok lumayan ya dimaknya ya Gwanyu jana pasti gitu darahnya Masa di mereka itu gak seberapa tuh Ada Gwanyu Gwanyu Wah gak paham di make nya Tuh lihat tuh Masa subgenral segini jarahan Gila gak Wah gak paham Subgenral loh gengs S*** Sudah 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 selesai Gwanyu gak paham sama Gwanyu itu tebal kan Iya Jadi kalo begini repot juga Kalo begini repot juga lumayan juga Oke lah udah, LiuBi sudah mati. Waktunya kita nyerang Heijin. Gak tau nih Heijin dera nya setebel apa ya. Si udah tebel banget sih dera sih. Enaknya gak paham sumpah. Gak paham itu apa ya. Bener-bener susah. Nah ini juga agak susahnya gini. Ini kita udah dapet senyata kan. Ini kita juga ada kemungkinan kalah besar. Bisa. Karena di atas tuh kalau kalian lihat ya disini. Nah ini tuh ada mosku disini. Nah ini kalau di overtaking abis kita udah langsung auto kalah. Ya kan. Jadi saranku ya kalau udah dapet senyata nyalang. Kalau mau have some fun kayak aku silahkan. Tapi kalau enggak juga bapak. Nah tuh nanti dateng Yuan Shao. Tenang aja Yuan Shao dateng. Semua dateng. Semua dateng. Semua dateng. Semua dateng. Semua dateng. Sekarang untuk selesai ini sekali lagi. Terima kasih. Mana sih Hei Jin Su. Mereka tidak kuat untuk menghentikan kita. Wah ini darahnya lihat tuh. Ajaib emang. Ah mati tim kita. Gak apa tapi kan senyata udah dapet. Mati doang dulu darahnya tebel banget sih. Bangke. Tuh. Ini udah pake Musaurek. Ini udah pake Musaurek. Itu darahnya tuh lama banget. Ah. Mati deh geng. Nah. Loh. Salah. Kalau disini aku gausah menunggu si doang susah hidup ya kan. Kami beradaan keberadaan. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! aku bilang ini terlalu susah banget matchnya dulu tuh aku main berdua cuma aku nyari trik gimana caranya sendiri tapi seperti inilah cara untuk main sendiri gitu udah dapet senjatanya langsung ya langsung kill raja biar cepet gitu kan atau gak bisa geng ini geng susah juga ya kalau main sendiri emang susah aku melihat bahwa kalian semua menemukan kematian aduh aduh ada ada aura-aura lagi gitu tapo lah kalau ada ada aura-aura gitu sih dibikinnya sakit tipis banget cu tipis banget cu tipis pake bud tipis pake bud tipis atau jumpa Aduh Mana kamu? Hah? Hah? Gini-gini lari lu? Lagi dimana lagi satu? Lagi dimana lagi satu? Oke habis Udah ya kan disini Udah 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 Kadang-kadang gak paham gitu loh kok Jadi biasanya kalo main tuh Enak tuh sama lubu mainnya Enak Taman berdua Karakternya lubu gitu Jadi Bantuin sang liao Harusnya bantuin temen-temennya gitu Acak-nyacak musuh gitu Supaya gak ketekan Kalo gitu gak apa-apa sih Ngabisin musuh Gak apa-apa kalo disini Kalo kalian punya Berdua gitu Harusnya jadi lubu Wah barbar aja Ya kan? Lebih cepet kalo pake lubu mah Bar-bar nya Akan jauh lebih cepet Dan membahagiakan Ya kan? Tuh Aku tuh gak pengerti sama darahnya tuh Atau gak di make-nya si Kecil banget tuh Kecil banget tuh Baru Kecil Dari lebaran kerake Astaga Ngebelin banget sumpah Kakak Eeeh Emosi jiwa Mainin dia Sumpah Gak bohong Kami telah menjelaskan Hei Sheen dan pembunuhnya Asik bodyguard C lagi It was during the final days of the year 200 AD Kita cari siapa ya Dia ada batu musul Yaudahlah disini aja Biasa harus di bener-benerin dulu Nah Ah Hmm Hmm Gak paham Dukun Dukun Oke It's finish Alright guys Ya Ini karakternya sebenernya aku gak begitu suka disini Karena ya Itulah Karena kecabulannya dia dan Gak ada damagenya bangsat gitu ya Oke lah guys Terima kasih buat kalian sudah setia nonton sampai saat ini Jangan lupa kasih like dan komen ya kan Ada yang kemarin ngomong Ah lu citer Yang Udah dibilangin Pake ngecit juga Makanya baca deskripsi Ya kan Yang lain aja gak ada komentar Lu doang komentar Sembel lain Udah lah Makasih buat kalian yang nonton See you next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax